halo halo oke kali ini kita bakal nyobain salah satu fitur di Laravel yaitu Fireless Storage mantap karena sebetulnya banyak juga ya programmer yang atau developer yang merasa kayak benci banget aku mau ama 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 file gitu karena apa ya emang menyebabkan sekali gitu file itu cuman eh file itu penting-penting banget makanya Rafael bikin fitur yaitu file storage atau file system dan itu keren banget Oke jadi di sini gue disalah Rafael nya inilah Rafael 9 kayak biasa fresh juga fresh kayak kayak sayur 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 apa ya sayur kangkung mungkin fresh banget Oke eh jadi yang pertama yang perlu tahu adalah gimana sih letak konfigurasi dari file system nah file system itu konfigurasinya ada di konfig tentu aja namanya file system.php terus lu kalau lu lihat di sini ada tiga array ya ada default ada disk dan ada link yang pertama adalah default ini udah tak udah jelas banget dari dari dokumentasinya default ini artinya by default Laravel pakai storage apa jadi kalau lu ibaratin sebuah apa ya mungkin sebuah tas gitu atau mungkin sebuah kamar gitu Hai storage itu defaultnya lu bakal naruh barangmu dimana di lemari kah atau di tas kah atau di depan meja makan itu storage bukan ya ini gitu atau mungkin lu bakal taruh di dalam berangkas mungkin kalau lu uang jadi oke opini lu by default lu bakal taruh di dalam lemari ini juga sama default dia bakal taruh di lokal itu oke bukan Mari ya lokal oke lokalnya apa lokal ini dia bakal jelasin di sini lokal itu rootnya filenya bakal di taruh di folder storage app app jadi kalau lu buka di dalam sini ada satu folder folder namanya storage lalu app nah ini adalah disk disk lokal Hai solid sorry tidak gua serewan jadi mungkin agak keserimpet keserimpet gitu terus yang kedua disana dua itu ada namanya public public itu ada di mana di sini storage page app public yang ketiga ini udah udah cloud nih estri ini ada driver teman-teman dia jelasin bucketnya pain pointnya usepad endpoint segala macem nanti dikonfigurasi oleh si Laravelnya atau kalau lu menambahin yang lain kayak gcp ataupun yang lain-lain nanti bakal tambahin di sini lagi tapi by default dia bakal ditaruh di lokal jadi eh lu sebaiknya atau harus ya mungkin eh untuk memberikan permission atau izin atau apapun itu eh izin menulis di dalam folder storage app atau storage aja kalau duduk lu taruh di Linux atau PPS ketika deploy itu harus banget ini karena nanti kalau lu enggak kasih permission ini bakal gagal ditaruh malahan harus banget ini karena ini bakal ada nah naruh log ada ada juga framework disini buat naruh catching buat naruh session testing segala macem ini harus di allow buat ditaruhin sebuah file Oke eh lalu yang ketiga ini ada namanya symbolic link Hai jadi sebetulnya Laravel itu enggak diperbolehkan atau enggak bisa untuk mengakses public file di sini itu itu enggak bisa meskipun dia public contoh disini gue naruh file namanya adalah contoh.txt disini gue taruhin hello I am seller I am I am sorry I am selren nah Laravel itu enggak bisa akses akses ke sini sebetulnya bukan Laravel ya dari public atau dari luar itu enggak bisa akses ke sini Hai terus gimana dong ya lu harus buat simling disini symbolic link karena sebetulnya kita itu hanya bisa atau public itu hanya bisa akses dari sini public ini jadi caranya adalah lu harus bikin symbolic link dari sini ke sini atau simbolik link untuk ini jadi disini lu cukup buka terminal aja Hai terus jalanin php artisan storage link gitu enter nah disini muncul satu symbolic folder jadi kalau lu klik isinya akan sama dengan yang ada di sini saman aset sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama-sama konfigurasinya ada di sini lu kalau lihat di sini ada public path storage itu link dari app public storage peta sip mantap jadi sekarang lu nggak bingung kok nggak bisa diakses kok cara aksesnya gimana enggak sekarang kalau lu coba jalanin Hai pa p artisan serve gitu terus gua coba buka postman gitu di dead moon di depth twitter localhost ap bastahern Всerat bukan api ya Starts inget yaulder storage page lalu contoh.txt gue coba send yeay muncul namanya hello I am selren sip mantap sekarang lu nggak bingung buat narkis file karena apa ya beberapa orang tahu cara akses cara naruh file tapi bingung gimana cara aksesnya gitu nah ini cara aksesnya Oke sekarang udah bisa kesimpan dan kita ambil file-nya ini sekarang coba kita main dimanipulasi file oke di sini coba gua buat satu controller untuk kita otoran ya make controller namanya adalah file controller gue enter yeay bisa kita wait sekarang jam sepuluh ya oke Hai 10 siang tentu aja jadi APP trtp controller file controller ini ada file controller coba gua mau buat satu indeks aja 6 metodenya ini kita buat oret oretan ingat ya kita oleh oretannya di sini jadi pertanyaan pertama adalah gimana cara kita nge-scan seluruh file yang ada di sini nih Hai caranya adalah lu bisa pakai ini storage ini adalah sebuah facet lo kalau nggak tahu itu apa itu apa itu peset atau cara buat peset pesedes atau pesedes lu tonton aja video di channel ini udah ada santai sip titik 2 titik 2 terus al-files al-files ini sudah merujuk pada storage jadi lu nggak perlu lagi dibikin misal home apa dari dedet terus laravel soret lu nggak perlu lu cukup berkasih tahu folder mana yang ada di dalam app misal sini public dong tinggal gua return misalnya return respon jason datanya adalah file-files Hai gue coba buat satu lagi untuk kursinya Hai nih misalnya root get gitu file terus file controller mana controller ini terus kelas indeks inget karena gua pakai autocomplete jadi di atasnya udah ada use-nya nah ini perlu gua jelasin karena kadang Wah kok nggak bisa nih oke sekarang gua coba eh kol disini eh kalau khas 8000 tapi ai-files gue coba Sen nah ini adalah file yang ada di dalam folder Hai public ini lu kalau lihat storage app public nah ini foldernya get ignore contoh.txt ini juga pathnya ada di sini tapi masalahnya sekarang kalau gua bikin satu folder lagi misalnya profile gitu terus gua bikin lagi di sini ini hah.txt gue coba send disini nah ini ada kok ada ya karena disini kalau lu coba buka dia al-file nih al-file ini adanya di sini set 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 di sini coba kita cari al-file itu nggak ada di sini harusnya di sini ya al-file nah ini ini dia kalau lu lihat file-file kalau lu klik ini adalah Recursive Recursive ini artinya dia akan ngelisih juga yang ada di dalamnya contoh kita ganti jadi false eh ntar al-file ini nggak bisa nih di cuman mengandung satu file-file storage Hai jadi lu harus pakai eh namanya folder files coba ya kita pakai files file-files seses seses gitu coba gua send Hai sekarang Hai ininya hilang profilnya yang ada profile jadi karena bedifold lu lihat di sini rekursifnya fals Sedangkan kalau kita pakai al-file Hai ek nah ini dia akan memanggil file dengan rekursinya true sip mantap Nah inilah serunya kalau lu buka-buka file-nya Si Laravel ini saya mantap sekarang file-nya sudah bisa kita indeks ada path-nya juga publik gitu Nah sekarang kita contohin gimana cara bikin file gue coba komentar aja contoh disini lu ada sebuah data Jason Jason gitu data jasennya adalah misalnya kayak gini ini jangan gini gini aja misalnya dan name selren terus ada apa ya ada hmm ada eh kok gini sih gini dong ada account dah kau bosnya aku mulu ya nggak apa-apa dah gini terus data ini mau kita simpen di dalam sebuah file caranya adalah lu bisa taruhin gini storage gitu Hai pakai Vcc terus put Hai persnya apa pet ini sama dengan sama namanya juga ya jangan setnya doang jadi kita mau taruh di dalam public aja lalu misalnya account.txt nah ini kontennya apa kontennya ini jadi lu harus jadi ini sebagai string Jason Encode data Jason sip sekarang gua coba Hai send di sini set ini akan ada satu file namanya account account.txt ini adalah datanya mantap coba lagi kita buat lagi kita call lagi set nah kita lihat di account dia sama kenapa karena put ini dia akan niban kalau nggak ada dia satu file saya akan nge-create Hai caranya gimana kalau setiap data ini dia bakal nambah di bawah caranya jangan pakai put pakainyaapen nah ini jadi kalau gue tambahin disitu sudah misalnya tuh tetet gitu gua coba sent Ayo kita lihat di account.txt nah Muncul dua nama-nama yang kedua selen.t soren2 gua coba Sen lagi dia bakal ditaruh di line yang ketiga kayak gini tapi kalau lu maunya ditaruh paling awal lu bisa tambahin ganti jadi pri pripen nah ini jadi didedit didedit nah ini gua coba Sen kita lihat di account nah dia jadi paling awal gitu jadi Oke kalau misalnya ini kita perlu database nih atau apapun lu bisa pakai ini kalau cuman perlu text biasa tahu lu kayak bikin apa gitu sehingga lu perlu text.xt ya lu buatnya kayak gini caranya lalu mau buat block chain gitu nah ini bisa bikin kayak gini berhubungan dengan file ya jadi lu bikin genesisnya segala macem sip Oke sekarang file-nya sudah kita buat Hai pertanyaan selanjutnya eh bentar lu pada bingung nggak sih kok bisa ya dia langsung ke bawah Kenapa dia nggak kesamping gitu kenapa dia nggak kesini nih penasaran nggak sih kenapa dia nggak gini gitu Nah kenapa dia gini kenapa ya Oke jadi kalau lu buka di sini tes gitu at bentar gue klik ah ini lupa kita pakai VZ karena pake VZ dia nggak ada di sini harusnya ya dia adanya di sini kita cari pen nggak ada di sini kita caro di sini pen nah ini pen atau prepend sama aja nah lu lihat separatornya PHP eol atau n offline jadi di B default dia akan nambahin lain baru setiap kita nyimpen data nah kalau lu lihat nih PHP eol itu dia eh apa ya namanya garis miring ya garis miring n gitu Hai divine Oke sip mantap lu jadi nggak bingung lagi kan kok bisa ya kok file-nya atau mungkin Coba kita hapus ya file-nya ini kita ganti ininya kita tahu kita coba pen ya Hai terus ini Hai nggak bisa juga datanya ya Hai bentar kita coba cari di sini apennya ini ada data ada separator juga sebetulnya Hai coba kita tambahin separator ya eh hehehe kita coba send aja kali ya Hai coba di sini Hai nah lu kalau lu lihat ada eh di depannya gue coba send lagi Hai nah dia akan ke samping hehehe Hai Oke jadi nggak bingung ya jadi nanti kalau lu eh mau ganti di depannya ada apa atau enggak gimana karena B default dia bakal kayak gini HP HP eol eh gitu kalau gue coba send 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 dia akan ke bawah kayak gitu sip mantap mantap nah udah udah bisa kita nyimpen datanya bentar ini gua ganti dulu ya biar bisa kita baca oke gimana sekarang caranya kita ngebaca file nani seru nih misalnya ada suatu buah parabel namanya adalah konten cara yang membaca file tinggal kita pakai visetnya storage juga Hai lalu get nama file-nya apa public account.txt Hai pakai src account sekarang kalau gue coba return-respon Jason gitu datanya adalah konten misalnya ya Hai sekarang gua coba send nah ini adalah file atau konten yang ada di dalam situ Hai persis sama ini Hai sama ya terus gimana caranya kita ganti jadi Jason nah karena ini bukan Jason yang valid nah ini enggak valid jennya nih kalau perlain baru valid tapi kalau kayak gini enggak valid nih kita bisa akalin caranya Pertama Hai datas ini kita bahkan eksplode Hai dengan separator n atau separatornya PHP eol Hai separatornya gitu lalu konten Hai sehingga nantinya ini akan kita jadikan Ray ini area ke-0 ada ke-1 satu area kedua Hai lalu tiap Ray kita buat satu volt satu file lagi satu parabel namanya adalah data Jason tuh gini lalu kita akan looping datanya datas ini as data ini masih sebuah string nih bukan Jason kita akan convert convert jadi Jason jadi data Jason yang keindeks beberapa gitu kita akan jadikan Jason decode tarikan encode sekarang decode datanya ini jadi yang ini misalnya lain yang pertama ini kita akan jadikan Jason iya tuh tadi stringnya coba sekarang data Jason ini kita taruh di sini coba kita send Oh ya jadilah data yang sesungguhnya Hai ke mantap ya itu adalah cara kita ngambil data Hai sebetulnya banyak banget yang bisa lu pakai juga tadi get udah udah kita get udah kita ambil juga Nah sekarang gimana caranya nge-download download Hai adikan petnya doang ya sekarang cara download gimana kalau download eh lu ada di dalam folder yang ada di sini di public itu bisa aja gampang caranya tapi gimana kalau ternyata lu gak mau bikin link file storage nggak ada linknya nih Hai atau apapun itu nah ini bisa lu pakai cara kayak gini jadi return storage Hai download Hai public account.txt Hai coba kita copy kita buka browser kita nah ini coba kita eh bentar Hai ah ini dia akan ke download coba gua push gua coba refresh Hai nah ini akan terdownload ke sini sip mantap ya Hai itu cara dia nge-download jadi kalau lu lihat download itu dia akan mengarah ke sini sini nah inilah download Hai hanya dia akan membalikan sebuah respon respon dari simponi ini kita lihat nah ini konten tipunya apa lalu konten disposisinya apa nah ini segala macem nggak usah dipikirin yang jelas cara download kayak gitu jadi misalnya lu bikin file yang protected gitu nggak bisa diakses oleh publik ya caranya begini gitu lalu mengembalikan data yang ada di sini entah di atas yang bisa pengecekan dengan account misalnya account sama dengan valid gitu atau dia punya akses untuk file tersebut bisa lakuin di sini tapi kalau langsung bikin link dari publik dari sini ke sini itu nggak bisa kita apa ya kita kita protect gitu Hai kayak gitu sip mantap ya atau kalau lu lihat lagi di sini lu bisa baca-baca di sini ada banyak metode yang bisa lu cek ada di directory missing ada file missing ada file eksis file eksis itu sama dengan file missing di cuman di 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 negasi doang ya kita cek apakah file eksis atau enggak kita lihat apakah eksis file nya ini sama ya Hai terus Apakah direktornya empty segala macem nah ini bisa temen-temen cobain gitu Hai coba lagi di sini ada respons ada file back name ada download yang tadi kita coba ada put ini ada put file nah ini put file ini eh kalau misalnya kita pakai put biasa sebetulnya itu kurang baik ya karena Hai dia akan ditaruh di memori cukup lama misalnya lu value ada ada 3 MB gitu nah berarti itu 3 MB itu bakal dibaca di dalam memori ditarik ke memori dibaca gitu tapi dengan lu pakai file fastrim itu udah nggak gitu jadi eh beberapa ini disimpan langsung dipilih filenya gitu nggak nggak langsung ditaruh di memori gak di memori dia senaruh dipersisten tapi gitu ya karena memang karena di harddisk ya jadi lambat visibility segala macam ada di sini prepend yang tadi kita coba Append terus delete nah ini delete kita coba ya jadi eh tadi kita udah coba buat lalu segala macem sekarang coba kita delete storage Hai delete gitu nah ini public account.txt ini coba kita send nah sekarang kalau lu lihat disini nah hilang ya account.txt txt ilang coba contoh.txt kita coba send Hai nah ini juga hilang gitu oke itu udah kita cobain lagi terus coba yang lain copy segala macem itu aja thank you semuanya